Berdasarkan ukuran UAN tersebut di atas, kami menuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa kuan maruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuan maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan berbukti berupa huruf A sampai dengan huruf I. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas senama terdakwa Riki Rizalwipowo dengan nomor register perkara BDM 245-JKTSL-10-2022. Menetapkan supaya terdakwa, Ibu Mani membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Sebelum kami nutup pembacaan surat tuntuan ini, izinkan kami menyampaikan suatu kode untuk bahan refleksi kita semua. Kebohongan sanggup berlari cepat, sedangkan kebenaran hanya bisa berlari maraton. Namun di pengadilan, kebenaran itu akan memenangkan maraton. Martin Luther King Jr. Demikian tuntuan pidana ini kami bacaan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2022. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum. Penuntut umum Tudi Irmawan, SHMH. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Selanjutnya telah kita dengarkan tadi surat tuntutan dari penuntut umum. Selanjutnya, penasehat hukum kita berikan waktu untuk menyusun pembelaan. Satu minggu ya, hari Selasa yang akan datangnya. Ya, karena hari Senin libur. Ya, serai jaksa penuntut umum. Untuk terdakwa kuat ma'ruf kita berikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan pada hari Selasa yang akan datang. Sedang perkara nomor 800 PITB 2022 Dinyatakan di atas nama terdakwa kuat ma'ruf, dinyatakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih.